Intro Seperti pada pelaksanaan Idul Adha pada tahun-tahun sebelumnya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Parikanan, DKPPP Kabupaten Temanggung melakukan pemantauan pelaksanaan pemotongan hewan kurban Salah satunya adalah di Keuangan, Temanggung, Jawa Tengah Di tempat ini terdapat 20 ekor sapi dan 9 ekor kambing kurban dari para sohibul Ironisnya dari 20 ekor sapi tersebut petugas menemukan setidaknya ada 9 ekor sapi yang terinfeksi cacing hati Hati yang telah terinfeksi cacing kemudian disingkirkan oleh petugas DKPP untuk kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar Menurut Kepala DKPP, Joko Budi Nuryanto pemeriksaan kepada hewan kurban dilakukan secara menyeluruh baik antemortem dan fosmortem agar hewan kurban yang akan disembeli benar-benar sehat dan menghasilkan daging yang asuh yaitu aman, sehat, utuh, dan halal Kalau ditemukan cacing hati seperti tadi Ya, cacing hati itu cukup kita pisahkan kita isolasi hatinya tidak untuk dikonsumsi jadi dibuang jadi tidak mengganggu keseluruhan hanya hatinya saja yang kita buang karena namanya juga cacing hati saat dia ada di situ berarti saat dia musim bertelur dan itu juga berbahaya tidak tapi kalau sampai kemakan ada resiko Sementara itu panitia pemotongan hewan kurban Tasrik mengatakan sebelum disembeli hewan yang diketahui tidak sehat dan organya tidak layak diolah atau dibagikan panitia akan singkirkan kemudian mencatat asal hewan tersebut untuk kemudian dilaporkan ke DKPP sebelumnya kami sudah berusaha kepada yang punya ini satu bulan sebelumnya kita sudah ada pemeriksaan di vaksin dan sudah kita diupayakan untuk memberikan ubat cacing kemarin sudah ada koordinasi sama bu dokter dan juga tetangga itu sudah yang kita beli sudah ada indikasi untuk yang pertama di vaksin yang kedua untuk ubat cacing pada saat ini tadi sudah ada ke 13 sampai ke 13 baru ada dua lah